Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk rekan-rekan maupun mahasiswa-mahasiswi Universitas CyberMamadia yang sudah mengakses video pembelajaran yaitu tentang mata kuliah metode penelitian bersama saya, Ridho Surakusuma. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang konseptualisasi masalah di dalam penelitian. Baik, pada pembahasan kali ini kita pertama akan membahas tentang pendahuluan lalu selanjutnya ada langkah-langkah konseptualisasi masalah penelitian kemudian relevansi konseptualisasi masalah penelitian lalu yang paling pokok pada kesempatan kali ini adalah kebaruan konseptualisasi masalah penelitian lalu yang terakhir ada kesimpulan dan referensi Oke, next Kita bahas dari pendahuluan Konseptualisasi masalah penelitian adalah proses mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang akan diteliti Hal ini penting dilakukan sebelum memulai penelitian karena dapat membantu peneliti untuk memfokuskan tujuan penelitian dan menghindari resiko penelitian yang tidak efektif Dalam konseptualisasi masalah penelitian, peneliti harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti relevansi masalah dengan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta kebaruan dari permasalahan yang diangkat Kenapa sih kita harus mengkonsep suatu masalah penelitian terlebih dahulu? Karena sejatinya penelitian itu merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan Nah, ketika kita ingin memulai suatu penelitian itu harus kita mulai dari menentukan masalahnya apa Tentunya masalah yang bisa diangkat ke dalam penelitian itu harus berdasarkan dengan relevansi ya dengan lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, gimana dinamika trending yang sekarang apa Terus bagi sektor ekonomi maupun sektor politik dan budaya Kalau dari budaya mungkin seperti pariwisata Terus bagaimana kita memasarkan suatu UMKM dan segala macam Itu adalah permasalahan-permasalahan yang bisa kita angkat di dalam suatu penelitian Kemudian melalui penelitian kita mencoba untuk mem-breakdown untuk menemukan inovasi-inovasi baru yang tentunya solutif dan bisa langsung diterapkan di masyarakat sehingga kontribusi maupun nilai pembaruan di dalam penyelesaian masalah itu lebih terasa dan efeknya bisa dari jangka pendek maupun jangka panjang Oke, next kita membahas tentang langkah-langkah Bagaimana sih langkah-langkahnya kita mengkonsep suatu masalah dalam penelitian itu Nah, pada sisi kanan saya ini ada satu gambar yaitu adalah The Marketing Research Process Bagaimana proses kita meneliti tentang marketingnya Kemudian sebelum kita membahas yang pada gambar ini Kita lihat dulu di sebelah kiri Di sini ada penjelasan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam konsep dualisasi masalah penelitian Yang pertama, sebagai seorang peneliti kita itu harus mengidentifikasi topik penelitian yang ingin diteliti Nah, seperti sehal yang sebelumnya Bagaimana kita harus melihat apa sih masalah yang bisa kita angkat baik itu di lingkungan sosial, politik, budaya, ekonomi maupun teknologi ya Nah, kemudian yang langkah selanjutnya Peneliti harus melakukan studi literatur untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu tentang topik tersebut Nah, maksudnya adalah sebelum kita melakukan suatu penelitian tentunya kita harus melihat apakah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang melakukan riset yang sama seperti itu Nah, tujuannya apa? Supaya kita melihat apa saja metode atau penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh peneliti sebelumnya sehingga ide kita menjadi pembeda atau penelitian sebelumnya menjadi referensi kita untuk memperkuat inovasi yang akan kita tawarkan atau kita publikasikan ke orang banyak Lalu, di pada posisi ketiga atau langkah ketiga ya peneliti harus memilih masalah yang spesifik dan jelas untuk diletiliti Nah, Pak, kalau misalnya masalahnya sudah ada gitu sudah dalam jakupan yang besar itu Kenapa kita harus men-spesifikannya, Pak? Toh, kita penelitikan untuk general untuk bisa dikonsumsi untuk orang lain Nah, hal tersebut tidak bukan berarti benar maupun salah ya hanya saja di sini dimaksudkan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu step by step Jadi, intinya kita selesaikan masalah yang mana dulu? Misalnya ada sebuah Misalnya kita analogikan ya Misalnya ada sebuah masalah seperti ini Ini masalah secara general ya Saya singkat jadi general seperti ini Nah, ketika masalah general ini terlalu banyak cara untuk menyelesaikannya Nah, kemudian banyak juga referensi yang kemungkinan sudah melakukan hal yang sama Nah, bagaimana kita untuk bisa membuat masalah ini secara spesifik Ini tergantung dari kita Kita mau mengupas kulitnya saja Kulit pada bagian ini Oke, kita coba lain dulu Kita mau mengulik di bagian kulitnya saja mungkin Atau kita mau masuk ke yang lebih dalam Misalnya lebih dalam di bagian sini Nah, atau yang lebih dalam lagi pak Kita butuh yang lebih dalam lagi Nah, ini yang paling dalam itu di sini Nah, jadi kita memfokuskan penelitian kita itu di level yang mana? Yang terdalam kah? Yang cukup dalam? Atau hanya di luarnya saja? Nah, kenapa kita harus menentukan hal seperti itu? Supaya target dari penelitian kita nantinya itu jelas terukur dan dapat dipertanggungjawabkan ya Itu intinya Nah, sekarang kita bahas Kita selanjutnya ya Yang keempat Peneliti harus merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian Maksudnya apa sih? Merumuskan pertanyaan itu kita memberikan batasan masalah Atau apa sih yang sebenarnya menjadi poin kita atau menjadi core penelitian kita yang nantinya akan kita bahas di tahap-tahap selanjutnya Yang kelima Peneliti harus mempertimbangkan metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian Maksudnya adalah Yang kelima ini Jika kamu menggunakan suatu metode penelitian Maka kamu harus dengan runtut menyelesaikan suatu penelitian itu sesuai step-step yang metode itu jelaskan Misalnya metode itu ada 5 Misalnya seperti ini ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Nah Rekan-rekan disini sebagai peneliti tidak boleh serta-merta hanya mencomot-comot saja Misalnya dari poin 1 Terus langsung poin 3 Kemudian langsung poin 5 Nah seperti itu Itu tidak boleh ya Jadi kita harus melakukan itu step-by-step Jadi kalau kita melakukan step-by-step Itu mengindikasikan bahwa penelitian kita itu dilakukan dengan secara sistematis terstruktur dan dapat nantinya dibuktikan seperti itu Lalu yang terakhir Pada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam konseptualisasi masalah penelitian adalah peneliti itu harus memastikan bahwa permasalahan yang diangkat relevan dan memiliki kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat Nah Jadi kita harus mempertimbangkan juga bahwa hasil dari riset kita itu nanti menjadi hal yang baru yang dapat dimanfaatkan ataupun diimplementasikan di masyarakat maupun dalam ilmu pengetahuan Nah penelitian itu tidak harus berhasil Penelitian yang gagal itu juga banyak ya Dalam dunia penelitian tidak ada yang namanya berhasil atau gagal Yang penting penelitian itu adalah bagaimana proses kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan Penelitian yang gagal sekalipun akan menjadi point of view akan menjadi pengalaman agar peneliti-peneliti selanjutnya tidak melakukan hal yang sama Begitu Oke next Kita membahas tentang relevansi konseptualisasi masalah penelitian Apa sih Pak yang dimaksud dengan relevansi? Relevansi itu sebenarnya adalah kesesuaian gitu Konseptualisasi masalah dengan penelitian ya Nah konseptualisasi masalah penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian Jika permasalahan yang diangkat tidak relevan atau kurang spesifik maka hasil penelitian tidak akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat Selain itu Konseptualisasi masalah penelitian juga dapat membantu peneliti untuk menghindari risiko penelitian yang tidak efektif atau gagal Dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian Nah jadi disini sudah dijelaskan bahwa untuk menghindari yang namanya penelitian itu gagal atau tidak efektif kita harus memastikan penelitian itu relevan relevan yang dimaksud disini adalah bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat Nah jika penelitian itu kurang bermanfaat jadi sebenarnya itu tidak perlu kita lakukan misalnya kita melakukan penelitian yang sudah ada atau sudah banyak dilakukan jadi esensi dari penelitian itu sendiri tidak lagi menjadi hal yang baru jadi kurang diminati seperti itu penelitian itu adalah bagaimana kita berpikir untuk menyelesaikan masalah dari banyak sisi dari banyak sudut pandang sehingga kita menghasilkan suatu solusi atau inovasi yang tentunya solutif seperti itu ya nah kita masuk pada bagian yang paling sensasional ya pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana sih kebaruan ya konseptualisasi masalah penelitian maksudnya adalah kita membahas bagaimana sih penelitian itu kita mencari yang namanya pembaruan disana karena pembaruan di dalam penelitian itu menjadi hal pokok ya keharusan gitu ketika kita berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan nah disini bisa dilihat kebaruan permasalahan yang diangkat dalam konseptualisasi masalah penelitian juga sangat penting penelitian yang mengangkat permasalahan yang sudah banyak diteliti sebelumnya cenderung tidak memiliki kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya bahwa penelitian itu harus relevan sih ya relevan seperti itu oleh karena itu peneliti harus mencari permasalahan yang belum banyak diteliti atau mengangkat permasalahan yang sudah ada namun dengan pendekatan atau metode yang baru dengan demikian penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat nah seperti itu ya jadi pada kalau kita bisa lihat ya pembaruan itu menjadi hal yang penting kenapa? karena penelitian itu sejatinya atau esensinya harus memiliki kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan maupun masyarakat nah pada gambar di sebelah kanan saya saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menemukan pembaruan atau novelty dari sebuah penelitian dimulai dari yang namanya pendahuluan ya pendahuluan ini bisa kita namakan start juga di awali kita yang membaca atau melihat suatu fenomena nah ya lihat suatu fenomena tentang sebuah ide misalnya nah kita menemukan sebuah ide di pemikiran kita untuk menyelesaikan suatu masalah nah dari pendahuluan ini kita memiliki cara satu cara dua maupun cara yang ketiga cara yang pertama kita melihat dulu apakah ada varian penelitian yang sebelumnya sesuai dengan ide kita tadi kemudian disini kita melihat adanya mungkin memori skema emosional maupun nostalgia dari ide yang kita kita tawarkan disini nah kemudian pada jalur yang kedua itu kita mencari tentang penelitian selanjutnya kira-kira dari ide kita ini bisa gak dikembangkan lagi menjadi penelitian lanjutan seperti itu nah kemudian bisa saja kita langsung masuk yang ketiga ya pada yang ketiga ini kita langsung memiliki yang namanya menjadikan pembaruan itu itu jadi penilaian perhatian maupun jadi persepsi namun hal apa saja sih yang harusnya kita lalui seperti itu nah yang pertama kita bisa membaca ya membaca penelitian-penelitian sebelumnya ya misalnya seperti jurnal artikel ilmiah atau portal berita ilmiah atau kita mengikuti seminar nasional maupun seminar internasional seperti itu nah disini kita bisa lihat juga ya bahwa dari hal yang kita baca ini kita memiliki kemungkinan kemungkinan itu kita bisa kita bisa memiliki konsekuensi namanya dari kita mengkaji penelitian terdahulu kita bisa saja memiliki konsekuensi yang mana jangka pendek maupun jangka panjang apa itu konsekuensinya mungkin saja ide kita ini setelah kita olah dan bandingkan dengan penelitian sebelumnya kita memiliki tanggapan yang positif maupun negatif atau menjadi hal yang terkejut atau tak terduga tentang pembaruan itu ataupun menjadi pemikiran singkat saja dalam jangka panjangnya mungkin itu mudah diingat ya mudah diingat atau bisa melakukan evaluasi ulang terhadap ide kita itu tadi kemudian kita dapat mengenang ide kita itu berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu jadi kalau dari jalur satu ini kita mulai dari literatur review melihat dari penelitian sebelumnya terus yang kedua kita masuk ini tahap pertama terus tahap keduanya kita melakukan konsekuensi tanggapan penilaian kita atas ide kita ini dengan penelitian sebelumnya kemudian konsekuensinya apa kemudian konsekuensi ini kita kembangkan lagi menjadi ke tahap yang ketiga disini jadi jalurnya itu saya warnanya agak berbeda disini jadi disini jalur satunya satu ini adalah ide kita ide satu kemudian dari ide ini kita masuk ke penelitian sebelumnya lalu konsekuensinya apa lalu yang ketiga kita memikirkan goalsnya apa kita bisa dari mimpi kita hasil dari konsekuensi ini bisa dikembangkan jadi mimpi fantasi ekspektasi niat atau keinginan kemudian dirumuskan dalam suatu tujuan kemudian memberikan kejadian yang spesifik maksudnya memberikan permasalahan yang spesifik dan akhirnya menjadi sebuah novelty baru ya begitu atau bisa saja tidak harus jalur dalam menemukan satu pembaruan itu tidak hanya dari ide kemudian masuk ke penelitian sebelumnya tidak harus langsung tidak harus melalui konsekuensi dulu baru penelitian lanjutnya tapi bisa juga anda bisa langsung menjadikan itu sebagai novelty atau bisa saja seperti ini jalurnya konsekuensi baru masuk ke pencarian penelitian selanjutnya baru masuk ke novelty jadi ada beberapa jalur menurut saya jadi rekan-rekan tinggal pilih saja mau pilihnya yang mana nah begitu ini saya gambarkan oke begitu atau ada lagi caranya pak saya tidak mau cara seperti itu pak saya mau cara yang baru misalnya misalnya dari ide dari ide lagi dia langsung menjadikan ini sebagai pencah penelitian selanjutnya setelah dia baca penelitian selanjutnya dia melihat fenomenal relevansinya sesuai keadaan masyarakat oke baru dia masuk ke novelty ya kayak gitu bisa juga dari dia memiliki ide tadi disini dia melihat peluang sebagai penelitian lanjutan kemudian dia memiliki yang namanya masuk ke novelty lagi ya masuk ke novelty hal yang sama dan kemudian dia masukkan ini ke dalam pengalaman lihat lihat dulu pengalamannya bagaimana terus dia evaluasi keadaan di dalam konsekuensi ini sebagai jangka pendek maupun jangka panjang kemudian apa yang dia rasakan jika ini oke maka dia bisa lanjut ke mencari literatur review kemudian dari literatur review dia melihat mungkin memori skema emosional nostalgia dengan penelitian penelitian yang telah berlalu kemudian dia baru masuk ke novelty jadi jalurnya itu ada banyak jadi bisa saja dia itu bertahap bisa saja dia bertahap bertahap dari sini terus dari sini ke sini kemudian balik ke sini baru masuk ke sini jadi banyak evaluasi yang bisa dilakukan dalam kita menemukan pembaruan di dalam penelitian itu nah itu itu aja yang dapat saya sampaikan semoga ini bisa rekan-rekan pahami jika belum bisa belum memahami silahkan di ulangi-ulangi lagi aja video ini atau dapat bertanya di kolom komentar atau di forum LMS oke termasuk bagian terakhir itu adalah kesimpulan kesimpulannya konseptualisasi masalah penelitian merupakan proses yang sangat penting dalam penelitian hal ini dapat membantu peneliti untuk memfokuskan tujuan penelitian menghindari risiko penelitian yang tidak efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat dalam konseptualisasi masalah penelitian peneliti harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti relevansi masalah dengan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta kebaruan dari permasalahan yang diangkat dengan demikian peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian oke itu saja dari saya ini adalah referensi yang saya gunakan sekian dari saya Bilaifisabililhaq Fasta Bikluharat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh